Gubernur Kausel Sahbirinur bersama dengan Rem 101 Antasari, Dan Lanal, Dan Lanut, Wali Kota Banjarmasin serta unsur Forkopimda mengikuti upacara peringatan HUT TNI ke-76 di halaman Dan Lanal Banjarmasin selasa pagi. Upacara digelar serentak dipimpin Presiden Joko Widodo secara virtual. Upacara peringatan HUT TNI ke-76 digelar di halaman Dan Lanal Banjarmasin selasa pagi. Upacara turut dihadiri Gubernur Kausel Sahbirinur bersama dengan Rem 101 Antasari, Dan Lanal, Dan Lanut, serta Wali Kota Banjarmasin dan sejumlah unsur Forkopimda. Pelaksanaan upacara yang digelar serentak dipimpin langsung oleh Presiden RI Joko Widodo secara virtual ini berjalan khidmat dan lancar. Saya bersama pemerintah, selama rakyat Kalimantan Selatan, Pemokopimda juga yang lainnya mengucapkan juga hayu Pentara Nasional Indonesia yang ke-76 semakin berjaya dari sekarang hingga ke depannya dan selalu dapat melindungi rakyat khususnya di Banu Akita Tercinta Kalimantan Selatan. Nah ini merupakan wujud Dharma Bakti TNI kepada masyarakat. Merupakan refleksi diri TNI bagaimana telah yang kita lakukan selama ini dan semoga kehadiran TNI selalu menjadi dikintai rakyat dan kami semakin solid, profesional dalam mengaktif kepada negara dan bangsa. Dalam pidatonya, Presiden Joko Widodo meminta agar tentara nasional Indonesia sigap menghadapi berbagai spektrum ancaman seperti pelanggaran kedaulatan, pencurian kekayaan alam di laut, radikalisme, terorisme, ancaman cyber, serta ancaman biologi termasuk ancaman bencana alam. Dari Banjarmasin, M. Ahyar, AINUS melaporkan.